Sekarang kita langsung aja, kita akan pahirkan kakaknya Nino, yaitu Cinta dan Mama Astrid Kuya. Ke adik kakak ya. Ke adik kakak. Ya udah keluar. Lihat Bunda. Silahkan, silahkan. Dia ngomong apa coba? Lihat Mamanya Cinta, ngelihat Mbak Astrid, inget Angel Helga pake. Ingat. Udah gitu mukanya mirip ya, Vick. Terus bajunya juga mirip, kamu ada lagi. Baru aja keluar ya. Tadi segmen satu dikerjain Gigi. Oh sama Nino. Prank. Aduh jago ngeprank ya. Kenapa sih Nino? Kenapa? Kenapa gak dari tadi dikerjainnya? Aduh. Mau dinasehatin. Sama aja. Ini kan beda nih kalo Cinta sama Nino nih. Kalo Nino kan lebih ngeprank-ngeprank. Kalo Cinta sekarang tuh lebih ke arah mana sih? Sama aja sih. Ngeprank-ngeprank juga suka ngeprank juga. Cuma beda cara aja. Caranya? Kalo Nino kan langsung. Kalo aku yang lewat telepon. Oh iya bener. Aku pernah dikerjain juga bener. Kalo Nino tadi bilang itu memang semuanya kemauan sendiri. Maksudnya Nino gak disuruh sama papanya. Kalo Cinta disuruh sama papanya. Dari kecil kan disuruh mulu sama papanya kan. Engga. Emang apa sih? Emang aku emang tertarik sama dunia entertainment. Gak tertarik sama hal-hal yang lain. Tapi sebagai anak suka kesel gak sih? Disebutnya nebeng mulu nama besar papanya. Nebeng. Iya. Apa namanya? Pansos. Papanya bilang. Aku sendiri waktu kecil umur 4 tahun udah punya acara TV sendiri. Wow. Bener. Bener. Kita lihat nih. Visualnya cinta. Looking. Eh lu dong udah lama gak looking to visual melihat rinta berita. Oke langsung saja looking to visual. Alami pelecehan seksual secara perbal cinta kuya marah dan sedih. Ini maksudnya. Kenapa nih? Kenapa sih ceritanya? Coba ibunya atau papanya bicara nih. Jadi dia itu di grup. Ada sebuah grup gitu. Jadi fotonya dia dibikin yang tidak senonoh gitu loh. Padahal pake baju biasa cuma ada kata-katanya. Kata-katanya aja. Kata-katanya aja sih sebenernya. Aku kan kaget dong. Maksudnya kayak bukan aku doang di dalam situ. Karena masih banyak artis-artis yang lain. Banyak artis-artis yang lain ternyata. Kenapa? Emosi juga kamu kenapa? Apalagi kan dia masih minor masih muda. Kayak lu mau masuk penjara gitu. Mau gue dateng. Dia emosi dia. Kamu gak terima kakak kamu digituin. Enggak lah. Kenapa cinta sempet gak mau cerita sama mama sama papa. Awalnya sih aku bisa ngatur sendiri. Karena kan aku 16 tahun. Aku udah teenager. Aku bisa menyelesaikan gitu kan. Aku bisa mengakhiri dengan apa sih. Yang jangan digede-gedein gitu loh. Aku bilang ke Nino. Aku ngasih tau Nino kan. Terus Nino bilang. Udah sih biarin aja orang kayak gitu. Gitu lah. Habis itu. Karena aku ngerasa. Apa sih gak nyaman. Kalau gak cerita ke mama papa. Padahal soal kayak gini ini. Emang penting banget. Harus diangkat. Jadi aku bilang ke mama dulu. Karena kan. Pertama kamu ceritain mama? Mama. Karena kan perempuan sama perempuan kan. Karena. Kalau papa kan pasti usah ngegas kan. Takutnya kan. Jadi mendingan aku ke mama dulu. Terus mama apa namanya bantuin aku juga. Terus everything was fine. Tanggepan mama apa tuh awal-awal ngedenger? Sebenernya gue bukan yang gak tau Fi. Karena apapun yang berhubungan sama sosmed. Pasti kan langsung ada yang kirim ke kita. Langsung kirim kan ngetek-ngetek. Sebelum dia cerita gue udah tau. Cuman gue tuh sebagai ibu gak mungkin langsung. Eh ini kamu kenapa kan. Kita kan harus. Kenapa gak ngomong sama gue juga semua pada. Karena kamu emosian sih begitu. Ya lu sekarang nih. Kalau lu tau langsung anak lu cerita nih. Apa yang lu lakukan sebagai orang tua. Wajar lah. Wajar gimana orang. Kayak dulu orang yang pertama kan gue ciduk tuh. Oh iya lu ciduk ya. Tapi minta-minta maaf. Masiswa psikologi loh dulu. Minta maaf. Masiswa psikologi ya udah minta maaf gue maafin. Nah maksud gue tuh jangan sampe kayak gitu gitu loh. Kan lebih enak kalo yang namanya ibu kan gue tanya dulu. Nunggu dia sih sebenernya gue nunggu dia ngomong. Pas dia ngomong oke. Gue tanya lagi sama dia. What do you want? Apa yang mau kamu lakukan? Mau kita perkarakan? Atau stop sampe sini. Tapi ya maksudnya stop sampe sini tuh kita cuman bikin awareness aja sama orang-orang supaya jangan kayak begini. Atau mau sekalian aja kita masuk ke penjara. Tapi dia bilang no. Cuman aku pengen orang-orang awarenessnya gini. Biar orang-orang tau kalo akun ini adalah suka gak baik gitu loh. Membuat sesuatu. Karena gak cuman satu artis abis itu gue dikasih tau kan. Gue taunya dari Line Today dulu. Terus gue tanya Astrid. Astrid bilang udah tau gak ngomong sama gue. Terus gue ngomong sama Cinta. Cinta cerita. Terus dia bilang justru udah lah gak usah diapa-apain. Gak usah diapa? Gak usah diterusin. 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 Selamat! Selamat! eh biasanya yang nari yang nari biasa narinya langsung-langsung ini eh sebentar-sebentar habis eh eh biasanya itu yang nari itu langsung cantik-cantik ya langsing-langsing ini kok tiba-tiba siapa ya apa yang ini kenapa enggak tahu cuma maksudnya kayak beda aja yang ini maksimal maksimal ya maksimal aduh ada apa sih tadi ya lho berantakan ini ada apaan aku dapet award ini apaan sih apaan apaan itu wah ini panas dingin award nih kenapa nih nggak usah diterusin kata cinta ada apa sih itu tadi penampakan bukan tadi apa ngomongnya apa tadi bilang katanya waktu gue tanya cinta gimana mau dilanjutin banget cinta bilang nggak usah diterusin apa-apa nggak usah diterusin nggak usah diterusin selamat yeeeey альный Selamat menikmati 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 Selamat menikmati